Tanpa diragukan lagi, wanita berbaju putih ini adalah Yun Yao. Jitian Singh tidak pernah menyangka bahwa Yun Yao, yang melarikan diri dari Gua Iblis, akan benar-benar kembali. Kakak senior sulung, kamu, kenapa kamu kembali? Ekspresi dingin dan khawatir Yun Yao meredah saat dia melihat bahwa dia aman dan sehat. Aku kembali untuk menyelamatkanmu. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata sebelum dia menarik Jitian Singh dan bergegas keluar dari ruang rahasia. Tubuh Jitian Singh bergetar, dan arus hangat mengalir melalui hatinya. Dia dan Yun Yao sangat jelas tentang betapa berbahayanya Gua Iblis ini. Yun Yao jelas telah melarikan diri dari cengkeraman Gua Iblis, dan dia dipenuhi luka. Dalam keadaan seperti itu, Yun Yao masih kembali untuk menyelamatkannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh oleh persahabatan yang begitu dalam? Dia tidak percaya bahwa dia begitu penting bagi Yun Yao sehingga dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saat dia mengikuti Yun Yao keluar dari sel penjara dan bola balik melalui terowongan gelap, dia tidak lupa berterima kasih kepada Yun Yao dengan tulus. Kaka senior sulung, terima kasih. Yun Yao berkata dengan tenang, aku mengundangmu untuk membantuku menyelesaikan misi. Tentu saja, aku tidak akan meninggalkanmu. Sebentar lagi, keduanya bergegas keluar dari terowongan gelap dan memasuki gua besar yang kosong. Yun Yao mengidentifikasi arah dan hendak berlari menuju pintu keluar bersama Jitian Singh. Pada saat ini, sebuah pintu batu tidak jauh dari situ terbuka. Blut Moon Infanta dan High Prius, yang mengenakan jubah hitam, berjalan keluar dari pintu batu. Keduanya hendak menuju sel penjara tempat Jitian Singh di penjara ketika mereka tiba-tiba melihat Yun Yao dan Jitian Singh. Ekspresi mereka berubah seketika, dan cahaya dingin serta niat membunuh muncul di mata mereka. Bajingan sialan. Beraninya kau kembali untuk menyelamatkannya. Anda mencari kematian. High Prius meraung dengan marah. Sosotnya berubah menjadi kabut hitam dan menerkam ke arah Yun Yao dan Jitian Singh. Blut Moon Infanta juga mengikuti dari belakang. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Jitian Singh secepat kilat. Berat, kamu pikir kamu bisa melarikan diri setelah memasuki gua iblis. Dalam mimpimu. Dia awalnya ingin membunuh Jitian Singh. Sekarang dia tahu bahwa Jitian Singh terkait dengan Heavenly Starbed. Tidak mungkin dia membiarkan Jitian Singh pergi. Swash. Desir. Dalam sekejap mata, High Prius dan Blut Moon Commandery Princess telah tiba di depan Yun Yao dan Jitian Singh dan melancarkan serangan menggunakan teknik rahasia Devil Dao. Ekspresi Yun Yao dan Jitian Singh juga menjadi sangat jelek. Mata mereka serius. Pada saat kritis, Yun Yao mendorong Jitian Singh pergi tanpa ragu dan mendorongnya menuju pintu keluar gua iblis. Aku akan memblokir mereka. Cepat pergi. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya dan mengirimkan langit yang penuh sinar pedang ke arah High Prius dan Blut Moon Commandery Princess. Sebanyak 49 pancaran pedang berkelap-kelip dengan cahaya dingin, menerangi area seluas puluhan meter dan menciptakan badai yang mengerikan. High Prius melepaskan ikatan cambuk ular hitam dari pinggangnya dan mengirimkan langit yang penuh dengan bilah cahaya hitam untuk memblokir semua 49 pancaran pedang. Bilah cahaya hitam dan pancaran pedang bertabrakan, menciptakan serangkaian ledakan keras yang bergema di gua yang luas. Jitian Singh didorong ke pintu keluar gua iblis oleh Yun Yao, tetapi dia berbalik dan bergegas kembali ke sisinya tanpa ragu-ragu. Kakak senior sulung, ayo pergi bersama. Kamu tidak akan meninggalkanku, dan aku tidak akan meninggalkanmu dan melarikan diri. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas putri komando bulan darah dengan seluruh kekuatannya. Swosh! Pancaran pedang seputih salju sepanjang 3 meter menebas kepala putri komando bulan darah dengan kekuatan sombong. Putri komando bulan darah menggunakan teknik rahasia Blood Devil Dao untuk membentuk sepasang tangan darah besar dan memblokir serangan dengan seluruh kekuatannya. Bam! Bam! Pancaran pedang seputih salju runtuh, dan sepasang tangan darahnya juga terpotong-potong. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Dia menggunakan iblis dao lagi dan membentuk sepasang tangan darah lagi. Dia menamparkan Jitian Singh dengan keras. Jitian Singh buru-buru menggunakan langkah tanpa bayangan untuk mundur dan melakukan serangan balik dengan pedang naga hitam pada saat yang bersamaan. Tidak jauh dari sana, Yun Yao bertarung sengit dengan Hai Priyes. Dia juga mundur saat bertarung. Dia tidak ingin melawan Hai Priyes secara langsung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari serangan Hai Priyes. Dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Hai Priyes ketika dia tidak bisa. Setelah sepuluh nafas, Yun Yao dan Jitian Singh hendak mundur ke pintu keluar gua iblis. Pada saat ini, Yun Yao membentuk seni pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang sedingin es dengan tangan kanannya. Lima pancaran pedang besar dengan berani ditebas. Setiap pancaran pedang panjangnya lima meter dan membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Mereka dengan ganas menebas Hai Priyes dan Blood Moon Commandery Princes. Saat dia menggunakan teknik pedang ini, kekuatannya didorong hingga batasnya. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, berkibar tertiup angin. Wajah cantiknya, yang sepucat selembar kertas, juga menunjukkan rona merah yang tidak normal. Jelas, ini adalah langkah pembunuhan pamungkasnya. Setelah menggunakannya, kekuatannya akan turun drastis. Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Pedang Lima Bintang Surgawi. Lima pancaran pedang yang mengejutkan menembus langit malam yang gelap seperti lima halilintar. Mereka sangat kejam. Putri Komando Bulan Darah tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dia segera mundur dan menghindar. Bahkan Hyprius, yang terkuat di antara mereka, memasang ekspresi serius. Dia melambaikan cambuk ular hitam dengan seluruh kekuatannya dan menyerang ratusan pancaran pedang hitam untuk melawan dengan sekuat tenaga. Bam, 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 bam. Pancaran pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur dan meledak menjadi awan kabut hitam, menyebabkan kabut hitam dalam radius 10 meter melonjak. Pancaran pedang yang mengejutkan menebas tanah dan benar-benar memotong parit sepanjang 10 meter dan selebar setengah meter di tanah berbatu. Debu dan kerikil terbang ke langit. Yun Yao tidak menyangka lima pedang bintang surgawi akan mengalahkan Hyprius dan Blood Moon Commandery Princes. Dia hanya berharap untuk memaksa mereka mundur sementara dan memenangkan kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Sementara Hyprius menahan pancaran pedang, dia segera menarik Jitiansing dan bergegas keluar dari pintu keluar. Mereka berlari liar di terowongan gelap. Keduanya melepaskan potensi terakhir mereka dan bergegas keluar dari terowongan dengan kecepatan tercepat. Mereka bergegas keluar dari gua di luar gunung. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Jitiansing dan Yun Yao bergegas keluar dari terowongan gelap dan kembali ke hutan di kaki gunung. Namun, Hyprius dan Blood Moon Commandery Princes mengejar mereka saat mereka bergegas keluar dari gua iblis. Bajingan kecil, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Hyprius adalah yang pertama mengejar Jitiansing. Dia melambaikan cambuk ular hitam di tangannya dan menyerang ratusan bilah cahaya hitam. Mereka menyelimuti Jitiansing. Melihat ini, Yun Yao bergegas ke depan Jitiansing tanpa ragu dan melambaikan pedangnya untuk membantunya memblokir serangan itu. Bam, bam, bam. Dengan suara teredam, Yun Yao dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke semak-semak 10 meter jauhnya. Dia sudah terluka parah dan baru saja menggunakan 30% dari kekuatannya untuk mengeksekusi lima pedang bintang surgawi. Sekarang, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari Hyprius. Setelah imam besar mengirim Yun Yao terbang dengan satu serangan, dia mengayunkan cambuk ular hitam lagi dan menyerang Jitiansing dengan keganasan yang tak tertandingi. Putri Komando Bulan Darah juga bergegas mendekat. Dia mengangkat sepasang tangan besar berdarah dan dengan keras menamparkan Jitiansing. Menghadapi serangan gabungan dari dua ahli origin core realm, Jitiansing tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan dengan kekuatannya. Pada saat kritis hidup dan mati, hatinya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan niat membunuh yang mengerikan. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan mengeksekusi langkah tanpa bayangan dengan sekuat tenaga untuk mundur dan menghindar. Bahkan jika itu sia-sia, dia tidak akan menyerah melawan. 162. Hyprius dan Blood Moon Infanta hendak membunuh Jitiansing di tempat. Pada saat kritis ini, cahaya hitam keluar dari tubuh Jitiansing. Cahaya hitam mengandung aura kematian dan sangat misterius. Itu membentuk lubang hitam besar dan menyelimuti Hyprius dan Blood Moon Infanta. Serangan mereka diblokir oleh lubang hitam misterius. Lubang hitam melepaskan kekuatan melahap yang kuat dan dengan cepat melahap kultivasi mereka. Hyprius dan Blood Moon Infanta tertegun. Ketika mereka melihat lubang hitam misterius itu muncul lagi, mereka ketakutan. Sialan, lubang hitam ini lagi. Blood Moon Infanta mengutup ketakutan. Dia jelas tidak melupakan rasa takut 60% dari kultivasinya dimakan terakhir kali. Aura kuno itu muncul lagi. Benar-benar mirip dengan aura manik bintang langit. Meski wajah Hyprius penuh ketakutan, dia merasakan aura kuno di lubang hitam itu lagi dan menjadi bersemangat. Hanya dalam beberapa napas, Blood Moon Infanta dan kultivasi Hyprius dilahap. Mereka berjuang sekuat tenaga dan berusaha melepaskan diri dari lubang hitam. Jitiansing melihat ke lubang hitam di depannya dan kemudian melihat Hyprius dan Blood Moon Infanta yang tidak bisa bergerak. Dia juga terkejut dan tidak percaya. Saat lubang hitam misterius muncul di masa lalu, saat itulah dia tidak sadarkan diri. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia hanya mendengar dari Kian Yue bahwa lubang hitam misterius itu sangat menakutkan. Itu melahap semua kultivasi Kian Yue dan mengubahnya dari ukuran gunung kecil menjadi ukuran kucing kecil. Pada saat ini, Jitiansing melihat lubang hitam misterius itu dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Akhirnya, dia berhasil lolos dari maut. Baru saat itulah hatinya yang menggantung menjadi rileks, dan dia diam-diam berterima kasih pada dirinya sendiri atas keberuntungannya. Setelah tiga napas lagi, 50% dari Hyprius dan kultivasi Blood Moon Infanta dilahap. Jika ini terus berlanjut, tingkat kultivasi mereka akan turun dan mereka tidak akan bisa pulih bahkan jika mereka berkultivasi selama setengah tahun. Pada saat ini, Hyprius menggunakan teknik iblis rahasia untuk melarikan diri dari lubang hitam. Ledakan iblis. Dia berteriak dengan suara rendah dan melemparkan cambuk ular hitam ke dalam lubang hitam dengan enggan. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya hitam dan energi iblis untuk menggunakan teknik rahasia. Di bawah kendalinya, cambuk ular hitam meledak di lubang hitam dengan suara keras. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, Black Snake Whip berubah menjadi cahaya merah yang menyilaukan, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Ledakan cambuk ular hitam untuk sementara memblokir melahap lubang hitam. Pada saat itu, Hyprius dan Blood Moon Infanta mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari lubang hitam dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Keduanya berdiri 30 meter jauhnya, masih sok. Mereka menatap lubang hitam misterius itu dengan ekspresi rumit. Imam besar mengorbankan cambuk ular hitam. Wajahnya bengkok karena marah, dan hatinya sangat sakit. Brengsek. Artefak yang saya gunakan selama 30 tahun untuk memelihara esensi darah hilang begitu saja. Blood Moon Infanta juga mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah. Reptil sialan, itu benar-benar menelan 50% lagi dari kekuatan yang baru saja aku pulihkan. Ini adalah kedua kalinya kultivasinya dilahap oleh lubang hitam misterius. Dia bahkan lebih menyadari betapa menakutkannya lubang hitam misterius itu. Dia tidak punya ruang untuk menolak sama sekali. Di saat yang sama, lubang hitam misterius itu tiba-tiba menghilang. Jitiansing sadar, berbalik, dan melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Hypris dan Blood Moon Infanta segera berubah menjadi kabut hitam dan mengejar Jitiansing secepat kilat. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bergegas ke jarak 10 meter dari Jitiansing dan hendak melancarkan serangan dengan teknik rahasia. Saat ini, Yun Yao sudah menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya. Dia bergegas keluar dari hutan dan datang ke sisi Jitiansing. Dia mengeluarkan pagoda Suanji dan menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikannya. Itu melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan, membentuk perisai cahaya kemasan yang menyelimuti dirinya dan Jitiansing. Saudara muda Tiansing, ayo pergi. Yun Yao berteriak dengan suara rendah. Dia mengendalikan pagoda Suanji untuk melepaskan kekuatan yang kuat dan misterius. Dia membawa Jitiansing dan terbang ke langit. Suosh! Perisai cahaya kemasan dari pagoda Suanji menyelimuti dirinya dan Jitiansing. Mereka terbang keluar dari hutan dan menuju langit yang jauh dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pagoda Suanji membawa mereka melintasi pegunungan dan lembah dan menghilang ke langit yang suram. Hypris dan Blood Moon Infanta tidak mau menyerah. Mereka mengejar dengan sekuat tenaga untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah mengejar. Keduanya mengutuk dengan marah sebelum mereka berbalik dan kembali ke gua iblis. Suosh! Perisai cahaya kemasan pagoda Suanji seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit malam. Itu membawa Jitiansing dan Yun Yao dan mendarat di puncak gunung. Setelah mereka berdua mendarat di tanah, perisai cahaya kemasan dari pagoda Suanji menghilang. Itu menjadi redup dan menyusut seukuran telapak tangan. Cedera Yun Yao sangat parah. Saat dia mengendalikan pagoda Suanji barusan, dia akhirnya menggunakan jejak terakhir vital essence di tubuhnya. Setelah kakinya mendarat di tanah, tubuhnya lemas dan dia jatuh koma di rerumputan. Kakak senior, apa yang terjadi denganmu? Jitiansing buru-buru memeluknya dan memanggilnya dengan cemas. Namun, mata Yun Yao tertutup rapat. Dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia benar-benar tidak sadar. Jitiansing buru-buru mengeluarkan ramuan penyembuhan dari kantong brokat seratus harta karun dan dengan lembut meletakkannya di mulutnya. Dia kemudian menempelkan telapak tangannya ke telapak tangan Yun Yao dan memindahkan vital essence-nya ke tubuhnya untuk membantunya menyempurnakan ramuan tersebut. Setelah melakukan semua ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati agar tidak terjadi apa-apa pada Yun Yao. Dia berharap dia akan bangun secepat mungkin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Itu adalah saat tergelap sebelum Fajar. Sebentar lagi Fajar, aku harus membawa kakak senior dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan mati jika iblis mengejar kita. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membawa Yun Yao di punggungnya dan bola balik melalui hutan di puncak gunung untuk menemukan keberadaan Bang Oroh. Dia ingat dengan jelas bahwa Yun Yao dan Bai Wuchen telah meninggalkan Bang Oroh dan Serigala Bulan Perak di puncak gunung ini. Serigala Bulan Perak mungkin telah ditunggangi oleh Bai Wuchen, tetapi Bang Oroh mungkin masih ada di sini. Namun, setelah mencari di sekitar puncak gunung, dia tetap tidak dapat menemukan Bang Oroh. The Spirit Keren pasti sudah lama terbang, kan? Bahkan jika aku harus berlari, aku akan membawa kakak senior kembali ke sekte. Ji Tian Xing mengambil keputusan. Dia membawa Yun Yao di punggungnya dan berlari dengan liar melewati hutan, kembali ke arah sekte pilar langit. Tidak lama kemudian, kegelapan antara langit dan bumi menghilang, dan jejak putih muncul di cakrawala. Hari baru telah tiba, dan matahari akan segera terbit. Meskipun Yun Yao tidak terluka parah, Ji Tian Xing juga terluka parah. Dia tidak memiliki banyak vital esens yang tersisa di tubuhnya. Dia membawa Yun Yao dan berlari dengan liar melewati pegunungan. Dia masih terengah-engah karena kelelahan, dan pandangannya kabur. Namun, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dia menolak untuk berhenti bahkan jika dia bermandikan keringat. Dia terus berlari menembus hutan. Tidak sampai dua jam kemudian dia telah melintasi beberapa gunung dan jauh dari gua iblis sehingga dia berhenti untuk beristirahat sejenak. Dia memakan dua buah roh yang dapat memulihkan esensi vitalnya. Baru kemudian dia mendapatkan kembali kekuatannya. Kemudian, dia menggendong Yun Yao di punggungnya dan terus berlari. Sejak dia bertemu Yun Yao sampai sekarang, dia tidak pernah sedekat ini dengan Yun Yao. Yun Yao sedang berbaring telentang, tidak sadarkan diri. Tubuhnya ditekan dengan kuat ke tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan sosok anggun Yun Yao dan mencium aroma alami yang dipancarkan dari tubuhnya. Ini membuatnya merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia berpikir, selain aku, aku khawatir tidak ada orang lain yang begitu dekat dengan Yun Yao, kan? Segera, dua jam lagi telah berlalu, dan matahari telah terbit ke langit. Ji Tian Xing berlari melewati pegunungan yang luas. Dia memanjat gunung yang tingginya ribuan kaki. Ketika dia sampai di kaki gunung, dia bertemu dengan dua pemuda berjubah putih di padang rumput. Kedua pemuda itu memiliki penampilan yang mengesankan. Jubah putih mereka memiliki gaya yang sama, dan mereka membawa pedang di punggung mereka. Mereka memancarkan kepercayaan diri dan kesombongan yang unik untuk murid sekte. 163. Dua pria muda menghalangi jalan Ji Tian Xing, menilai Ji Tian Xing dengan mata main-main. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Setelah menilai kedua pemuda itu, dia akan mengambil jalan memutar dan pergi. Namun, kedua pemuda itu menghentikannya dari kedua sisi dengan seringai mengejek di wajah mereka. Oh, apakah anak ini adalah murid dari sekte Bantalan Langit? Anak ini mengenakan jubah hijau, jadi dia harus menjadi murid eksternal dari sekte Bantalan Langit. Sungguh kebetulan, kami benar-benar bertemu dengan seorang murid dari sekte Bantalan Langit di sini. Hehehe, lihat anak ini membawa seorang murid perempuan. Oh, murid perempuan yang cantik. Sayangnya, dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Nak, kamu sangat beruntung membawa seorang murid perempuan di punggungmu dengan terburu-buru. Apakah kamu terburu-buru untuk menemukan tempat untuk menyempurnakan pernikahanmu? Kedua pemuda berjubah putih saling menggema dan mengejek Jitian Sing dengan nada dan ekspresi vulgar. Jitian Sing sangat cemas dan hanya ingin membawa Yun Yao kembali ke sekte untuk menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Dihadang oleh dua pemuda berjubah putih tanpa alasan dan diejek dengan tidak hati-hati oleh dua pemuda berjubah putih, dia menjadi geram dan ekspresinya menjadi suram. Aku tidak peduli siapa kamu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir sekarang. Jitian Sing berteriak marah dengan nada dingin dan bergegas maju dengan Yun Yao di punggungnya. Kedua pemuda berjubah putih mengubah ekspresi mereka tiba-tiba mengungkapkan ekspresi marah. Hehehe, kamu sangat sombong. Kamu benar-benar ceroboh. Seorang murid luar dari sekte Bantalan Langit berani berbicara dengan kita seperti ini. Orang-orang dari sekte Bantalan Langit menjadi semakin sombong. Kedua pemuda itu mencibir dan mengeluarkan pedang di punggung mereka, menghalangi Jitian Sing dengan pedang mereka. Nak, sepertinya kamu pendatang baru, kan? Anda bahkan tidak mengenal orang-orang dari sekte Tian Jian kami. Kami adalah murid internal dari sekte Gunung Hijau. Beraninya kau menghina kami. Jika kami tidak memberi Anda pelajaran hari ini, orang lain akan berpikir bahwa sekte Tian Jian kami takut dengan sekte Bantalan Langit Anda. Kedua pemuda berjubah putih itu marah. Setelah melaporkan identitas mereka, mereka mendekati Jitian Sing dengan pedang mereka, siap menyerang. Wajah Jitian Sing langsung menjadi dingin, dan matanya dipenuhi amarah. Sepertinya kalian berdua benar-benar mencari masalah. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain memusuhi murid-murid sekte Pilar Langit, dia tidak tahu mengapa. Namun, pihak lain jelas memiliki niat buruk dan sengaja menargetkan dan mempersulitnya. Secara alami, dia tidak akan mentolerirnya. Dia dengan lembut meletakkan Yun Yao yang tidak sadarkan diri di atas rumput. Dengan pedang naga hitam di tangannya, dia berjalan menuju dua murid dari sekte Tian Jian. Melihat reaksinya, kedua murid sekte Tian Jian mencibir dengan jijik. Heh, orang-orang dari sekte Pilar Langit memang sangat arogan. Seorang murid sekte luar berani menjadi sombong. Berat, sekte bantalan langitmu hanya mengendalikan wilayah bintang surgawi karena reputasimu sebagai sekte berusia seribu tahun. Tidak akan lama sebelum sekte Tian Jian kami menggantikanmu. Hari ini, kami akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Anak nakal, ingatlah bahwa kamu harus menghindari orang-orang dari sekte Tian Jian ketika kamu melihat mereka. Begitu mereka selesai berbicara, kedua murid dari sekte Tian Jian mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, mengirimkan beberapa lampu pedang yang memancarkan cahaya dingin, menyerang Ji Tian Xing dari kedua sisi. Melihat keduanya menghunus pedang mereka, Ji Tian Xing menyadari apa yang sedang terjadi. Kekuatan kedua murid sekte dalam dari sekte Tian Jian ini paling banyak berada di tingkat ketiga dari alam metafisik. Dengan cibiran menghina, dia mengeluarkan pedang naga hitam dengan dentang dan mengayunkannya secara horizontal. Desir. Pedang naga hitam berubah menjadi cahaya pedang seputih salju sepanjang tiga meter, memancarkan energi yang sangat tajam dan mendominasi, menyapu ke arah dua murid dari sekte Tian Jian. Saat cahaya pedang seputih salju menyala, bayangan naga banjir yang tembus pandang melonjak ke langit, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Bang Bang! Dengan suara tumpul, lampu pedang dari dua murid dari sekte Tian Jian langsung hancur berkeping-keping oleh pedang naga hitam. Kekuatan keras dari pedang naga hitam, cahaya pedang seputih salju yang besar dan menakutkan, dan bayangan naga banjir yang melonjak segera membuat kedua murid itu ketakutan, menyebabkan mereka mundur dengan panik. Namun, pedang naga hitam terlalu cepat. Pada saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Dengan dua suara, Bang Bang, yang tumpul, kedua murid dari sekte Tian Jian terkena cahaya pedang. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, menabrak rumput 10 meter jauhnya. Kedua murid berguling beberapa kali di rerumputan sebelum berhenti. Mereka berbaring di tanah, gemetar seperti sekam yang sedang diayak, dan wajah mereka pucat. Darah merah gelap menyembur keluar dari mulut mereka dan menetes ke jubah putih mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan di bawah sinar matahari. Kedua murid itu dengan tak percaya. Mereka melihat ada luka pedang yang dalam di perut mereka, dan darah terus mengalir keluar dari luka itu. Pedang naga hitam telah membuka celah di armor kelas mistik yang mereka kenakan, dan armor itu hampir hancur. Tak satupun dari mereka yang mengharapkan hasil ini, dan itu membuat hati mereka ngeri. Mereka tidak percaya bahwa murid sekte luar dari sekte pilar langit memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga dia bisa melukai mereka secara serius dengan satu serangan pedang. Jika bukan karena perlindungan dari mistik great armor mereka, mereka akan terpotong menjadi dua di bagian pinggang. Gerisik gemerisik. Ji Tian Xing mencengkeram pedang naga hitam dan berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Kakinya mengeluarkan suara lembut saat dia menginjak rumputan yang lembut. Wajahnya sedingin es, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hawa dingin yang kuat dan niat membunuh. Kedua murid dari sekte Tian Jian duduk di rumput dengan sedih. Mereka memandangnya mendekat selangkah demi selangkah dengan ekspresi ketakutan dan panik. Anak nakal, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang kamu berani membunuh kami. Kami adalah murid sekte dalam dari sekte Tian Jian. Jika Anda berani membunuh kami, sekte kami pasti akan berperang melawan sekte Pilar Langit dan mencari keadilan untuk kami. Jelas, mereka berdua telah kehilangan semangat dan semangat juang mereka setelah dikalahkan oleh Ji Tian Xing dengan satu serangan pedang. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka berada di hutan belantara terpencil. Jika Ji Tian Xing benar-benar membunuh mereka, mereka akan mati sia-sia. Namun, Ji Tian Xing berjalan ke arah mereka dan tidak langsung membunuh mereka. Dia menatap mereka berdua dengan seringai menghina di wajahnya. He he, kupikir para murid dari sekte Tian Jian sangat luar biasa dan berani. Aku tidak menyangka bahwa dua murid sekte dalam bahkan tidak dapat menerima satu serangan pedang pun dariku. Dari sini, dapat dilihat betapa tak tertahankannya sekte Tian Jian. Kamu hanya sampah. Kalian berdua terus mengatakan bahwa kalian ingin memberiku pelajaran. Bagaimana dengan sekarang? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Ji Tian Xing berdiri dengan pedang di tangan dan berteriak dingin dengan ekspresi tegas. Kedua murid sekte Tian Jian segera marah dan hendak menghunus pedang mereka untuk melakukan serangan balik. Namun, Ji Tian Xing dengan santai menebas dengan pedangnya dan membuat mereka berdua terbang lagi. Luka mereka bahkan lebih serius dan mereka berbaring di rumputan sambil memuntahkan darah. Berlututlah dan minta maaf atau mati. Ji Tian Xing berteriak dengan dingin, matanya melonjak dengan niat membunuh. Kedua murid sekte Tian Jian benar-benar dikejutkan olehnya. Mereka tidak mengenal Ji Tian Xing dan tidak memahami sifatnya. Hanya dengan melihat postur Ji Tian Xing, mereka berdua yakin jika mereka berani melawan, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, kedua murid sekte Tian Jian hanya bisa menahan penghinaan dan berlutut di tanah untuk meminta maaf kepada Ji Tian Xing di bawah ancaman kematian. Kami buta dan seharusnya tidak menyinggung Yang Mulia. Yang Mulia, mohon murah hati dan selamatkan hidup kami. Ji Tian Xing menyaksikan mereka berdua menanggung penghinaan dan berlutut untuk meminta maaf. Dia mencibir dengan jijik dan berkata, He he, kalian berdua sangat rakus akan hidup dan takut mati. Untuk bertahan hidup, kalian benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan. Kalian berdua adalah sampah pengecut yang rakus akan hidup dan takut mati. Beraninya kau menyebut dirimu murid Tian Jian Sekte. Beraninya Sekte Tian Jian membuang sampah sepertimu. Kedua murid Sekte Tian Jian sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Jika mereka tidak berlutut dan meminta maaf, Ji Tian Xing akan membunuh mereka di tempat. Sekarang setelah mereka berlutut dan meminta maaf, mereka dipermalukan oleh Ji Tian Xing. Keduanya penuh penyesalan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan bertarung sampai mati. 164. Karena kedua murid Sekte Tian Jian telah berlutut dan meminta maaf, Ji Tian Xing tidak mempersulit mereka. Dia menyingkirkan pedang naga hitam dan kembali ke sisi Yun Yao. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan Yun Yao yang tidak sadarkan diri di punggungnya. Kedua murid Sekte Tian Jian dipenuhi dengan rasa malu dan dendam. Mereka dengan dingin menatap punggungnya saat dia pergi. Mereka tidak bisa tidak mengatakan beberapa kata kasar kepada Ji Tian Xing, seolah-olah mereka mencoba untuk mendapatkan kembali martabat mereka yang hilang. Berat, jangan cepat puas. Akan ada banyak waktu di masa depan. Suatu hari, saya pribadi akan menghilangkan rasa malu hari ini. Huff. Di Turnamen Gunung Naga bulan depan, murid Sekte kami pasti akan menginjak-injak Sekte Pilar Langit Anda di bawah kaki kami. Bahkan jika kami bukan tandinganmu, Sekte Tian Jian kami tidak akan pernah menundukkan kepala kami ke Sekte Pilar Langitmu. Langkah kaki Ji Tian Xing berhenti saat dia mengerutkan kening bingung. Bulan depan, Turnamen Gunung Naga, apakah ini persaingan antara Sekte kita dan Sekte Tian Jian? Dia belum pernah mendengar masalah ini dan tidak tahu dendam macam apa yang ada antara Sekte Pilar Langit dan Sekte Tian Jian. Namun, dia tidak bertanya kepada dua murid Sekte Tian Jian. Dia diam-diam mengingat masalah ini dan segera pergi. Lagi pula, dia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Dia hanya ingin membawa Yun Yao kembali ke Sekte secepat mungkin untuk menyembuhkan lukanya. Empat jam kemudian, hari sudah siang. Matahari yang terik di langit seperti api, dan udara di pegunungan agak panas. Ji Tian Xing telah berlari selama empat jam tanpa henti. Selama ini, dia telah diserang oleh binatang iblis beberapa kali, dan hidupnya dalam bahaya beberapa kali. Untungnya, dia memiliki pedang naga hitam di tangannya. Setiap saat, dia mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan. Dia menggunakan pedang naga hitam untuk membunuh atau mengusir binatang iblis yang menyerangnya. Sekarang, Ji Tian Xing telah berlari sejauh 400 mil. Dia kelelahan dan dipenuhi keringat. Kekuatan fisiknya telah banyak dikonsumsi. Ketika dia melewati puncak gunung, dia tidak punya pilihan selain beristirahat sejenak di hutan. Kemudian, dia mengeluarkan pil dan meminumnya. Tidak lama setelah dia menelan pil itu, serangkaian langkah kaki teredam datang dari lereng gunung, seolah-olah seekor binatang besar sedang berlari di gunung. Ekspresi Ji Tian Xing segera berubah. Matanya menjadi serius, dan dia mengepalkan pedang naga hitam di tangannya. Mungkinkah binatang iblis lain telah mencium bau darah dan datang menyerangku. Dia mendengarkan sebentar dan mendengar bahwa ada lebih dari satu langkah kaki yang datang dari tengah gunung. Sebenarnya ada tiga binatang iblis, dan mereka bergegas menuju puncak gunung. Setelah Ji Tian Xing mengetahui situasinya, dia segera membawa Yun Yao yang tidak sadarkan diri di punggungnya, berbalik, dan melarikan diri ke samping. Namun, langkah kaki yang berat semakin dekat dan dekat. Meski dia berlari dengan sekuat tenaga, kecepatannya masih belum secepat ketiga binatang iblis itu. Setelah beberapa lusin napas, tiga binatang raksasa dengan warna berbeda bergegas ke puncak gunung secepat angin. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk melihat kembali penampilan ketiga monster raksasa itu. Dia mengertakkan gigi dan berlari secepat yang dia bisa. Tetapi pada saat ini, teriakan penuh kecemasan dan kekhawatiran datang dari belakangnya. Ji Tian Xing, apakah itu kamu? Berhenti. Tiba-tiba mendengar suara yang akrab ini, Ji Tian Xing tertegun sejenak dan buru-buru menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa tiga binatang raksasa yang bergegas ke puncak gunung sebenarnya adalah binatang roh yang ditunggangi oleh manusia. Binatang roh terkemuka adalah Serigala Bulan Perak, dan orang yang menungganginya adalah Bai Wuchen. Dialah yang baru saja berteriak. Dua binatang roh di samping Serigala Bulan Perak adalah dua singa putih giok yang dibesarkan oleh Sekte Pilar Langit. Dua orang yang mengendarai singa putih giok adalah lelaki tua berjubah ungu. Mereka adalah dua tetua dari Sekte Pilar Langit. Salah satunya adalah pemilik pagoda harta karun misterius, tetua kedua. Orang tua berwajah baik lainnya adalah penatua pengobatan roh dari Aula Pengobatan Roh. Jitian Sing segera mengerti bahwa Bai Wuchen telah kembali ke Sekte untuk mendapatkan bala bantuan untuk menyelamatkannya dan Yun Yao. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan menenangkan pikirannya. Pada saat ini, Bai Wuchen dan kedua tetua mengendarai binatang roh mereka dan bergegas ke depannya seperti embusan angin. Melihat dia menggendong Yun Yao di punggungnya dan pakaian Yun Yao berlumuran darah dan dia tidak sadarkan diri, semua orang terkejut. Jitian Sing, apa yang terjadi pada kakak tertua? Kenapa dia tidak sadarkan diri? Bai Wuchen adalah yang paling cemas. Dia dengan cepat melompat turun dari Silver Moon Wolf dan bergegas ke sisi Jitian Sing untuk memeriksa luka Yun Yao. Kedua tetua juga berjalan cepat dan memeriksa kondisi Yun Yao dengan wajah cemas. Jitian Sing menganggup kepada kedua tetua itu sebagai salam. Kemudian, penatua obat roh memeriksa luka Yun Yao dan menggunakan kultifasinya untuk membantunya menekan lukanya. Dia tidak ingin lukanya berlarut-larut terlalu lama dan merusak basis kultifasinya. Karena penatua kedua dan Bai Wuchen tidak dapat membantu, mereka bertanya kepada Jitian Sing tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jitian Sing secara singkat memberitahu mereka tentang bagaimana Yun Yao menyelamatkannya dan bagaimana mereka berdua bekerja sama untuk melarikan diri dari Gua Iblis. Tentu saja, dia tidak memberitahu mereka tentang Black Hole yang misterius. Ketika Bai Wuchen mendengar bahwa Yun Yao terluka parah dan tidak sadarkan diri untuk menyelamatkannya, dia langsung dipenuhi amarah. Dia memelototi Jitian Sing dengan marah dan berteriak dengan nada mencela. Jitian Sing, kakak tertua sangat berharga. Dia penerus pemimpin sekte di masa depan. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia terluka begitu parah? Bagaimana kamu bisa tega melakukan itu? Jika saya jadi Anda, saya pasti akan membantu kakak tertua. Saya lebih suka terluka parah sendiri. Faktanya, bahkan jika Jitian Sing dibunuh oleh klan Iblis, Bai Wuchen tidak akan merasa kasihan sedikitpun. Dia bahkan diam-diam akan senang. Namun, hasilnya adalah Yun Yao terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ini membuatnya sangat khawatir dan pada saat yang sama, dia sangat membenci Jitian Sing. Wajah Jitian Sing menjadi gelap saat dia ditegur oleh Bai Wuchen di depan tetua kedua. Dia melirik Bai Wuchen dan mencibir. Meski begitu, aku akan hidup dan mati dengan kakak tertua. Kita akan maju dan mundur bersama. Kita tidak akan pernah mundur. Tidak seperti beberapa orang yang mengklaim bahwa mereka meminta bala bantuan, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya melarikan diri dari pertempuran. Mereka pemalu seperti tikus. Wajah Bai Wuchen berubah pucat saat mendengar itu. Dia sangat marah dan akan meledak. Namun, penatua kedua mengerutkan kening dan berkata dengan nada bermartabat, Wuchen, jangan gegabuh. Jitian Sing adalah murid sekte luar. Dengan kekuatan alam energi sejatinya, sudah sangat beruntung dia bisa bergandengan tangan dengan Yun Yao untuk melarikan diri dari Gua Iblis. Selain itu, dia sudah membawa Yun Yao lebih dari 400 mil. Dia perlu istirahat sekarang. Singkatnya, kalian bertiga telah menyelesaikan misi dengan sempurna. Kalian semua adalah orang-orang yang berjasa. Ketika Anda kembali ke sekte, Master Sekte pasti akan menghadiahi Anda. Dengan campur tangan penatua kedua, Bai Wuchen hanya bisa menyerah dan menekan amarahnya. 15 menit kemudian, tetua pengobatan spiritual untuk sementara membantu Yun Yao menekan luka-lukanya. Semua orang mengendarai binatang roh mereka dan meninggalkan puncak gunung, kembali ke Sekte Pilar Langit. Kecepatan binatang roh secara alami beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Jitian Sing. Tiga jam kemudian, semua orang kembali ke Sekte Pilar Langit. Setelah kembali ke Sekte, penatua pengobatan spiritual membawa Yun Yao ke olah pengobatan spiritual untuk mengobati lukanya. Jitian Sing hendak kembali ke Wind Cloud Courtyard ketika penatua kedua menghentikannya. Jitian Sing, Master Sekte telah menginstruksikan bahwa setelah kamu kembali ke Sekte, ikuti aku ke Istana Pilar Langit untuk bertemu dengan Master Sekte. Dia ingin memberimu hadiah secara langsung. 165. Jitian Sing mengikuti tetua kedua ke olah Pilar Langit di puncak Cakrawala Merah. Sepanjang jalan, dia masih bertanya-tanya hadiah apa yang akan diberikan Master Sekte kepadanya. Kali ini, dia telah membantu Yun Yao mengambil kembali jiwa jiling dan menjaga rahasia Sekte Pilar Langit. Kontribusi ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Jitian Sing menebak bahwa Master Sekte kemungkinan besar akan menghadiahinya dengan beberapa teknik kultivasi dan pil, dan kemudian mendorongnya. Setelah beberapa saat, dia mengikuti tetua kedua ke olah Pilar Langit. Master Sekte Cutian Sheng, yang mengenakan jubah emas, sedang duduk di singgah sana Master Sekte di utara. Jitian Sing berjalan ke tengah olah dan membungkuk pada Cutian Sheng. Cutian Sheng sedikit mengangguk, mengungkapkan ekspresi puas. Suaranya sekeras bel, dan dia berbicara dengan cara yang bermartabat. Jitian Sing, kali ini kamu membantu Yun Yao dalam menjalankan misi. Kamu pergi jauh ke dalam benteng perlombaan iblis dan mempertaruhkan nyawamu untuk mengambil jiwa jiling. Ini adalah kontribusi yang besar. Kamu adalah anggota Sekte kami yang berjasa, jadi aku harus menghadiahimu dengan baik. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol giyok putih kecil dan token hitam berbentuk berlian dari cincin interspatialnya. Aku melihat lukamu tidak ringan, jadi aku akan menghadiahimu dengan tiga deopils. Ini adalah pil hitam bermutu tinggi. Ini dapat membantu Anda dengan cepat menyembuhkan luka Anda tanpa memengaruhi fondasi seni bela diri Anda. Selain itu, aku juga akan membalasmu dengan token pilar langit ini. Dengan itu, Cu Tian Sheng melambaikan tangannya dan menembakkan True Essence Merah yang melilit botol giyok putih kecil dan token pilar langit. Dia menerbangkannya ke Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengulurkan tangan untuk mengambil botol giyok putih kecil dan token pilar langit. Matanya mengungkapkan sedikit keraguan. Pil jade deo dalam botol giyok putih kecil adalah obat terbaik untuk mengobati luka. Dia sangat jelas dalam hal ini. Namun, dia bingung mengapa Master Sekte menghadiahinya dengan token pilar langit ini. Cu Tian Sheng melihat kebingungannya dan menjelaskan dengan nada ramah, token perintah pengangkatan langit ini adalah tandaku. Hanya enam murid di Sekte yang memilikinya. Kamu yang ketujuh. Dengan token ini, Anda akan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam bintang kuno. Anda juga akan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat suci Sekte dalam dan luar, pavilion bela diri, aula pengobatan roh, dan tempat penting lainnya. Tempat. Mendengar penjelasan Cu Tian Sheng, Ji Tian Xing mengangkat alisnya, matanya berkilat karena terkejut. Dengan tanda ini di tangan, status dan otoritasnya hampir setara dengan para tetua Sekte. Hanya enam murid di Sekte Pilar Langit yang memiliki token Pilar Langit. Dia diam-diam menebak bahwa keenam murid itu adalah Yun Yao, Bai Wu Chen, Hao Meng, dan yang lainnya. Mereka semua jenius elit di Sekte tersebut. Kalau begitu, bukankah posisi dan kekuatanku di Sekte itu sama dengan Yun Yao dan para jenius elit lainnya? Aku hanya membantu Yun Yao menemukan jiwa jiling. Cukup bagi pemimpin Sekte untuk menghadiahiku dengan tiga dev pills. Mengapa dia menghadiahiku dengan Sky Rising token? Hadiah ini sepertinya agak berat. Meskipun Ji Tianxing telah memperoleh rencana perintah Atlas yang didambakan banyak murid bahkan dalam mimpi mereka, ini adalah kehormatan besar. Namun, dia tidak merasakan banyak kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, dia merasa lebih bingung dan bingung. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemimpin Sekte Cu Tianxing tampaknya memiliki niat untuk mendukungnya. Namun, ini adalah hal yang baik baginya. Dia benar-benar membutuhkan otoritas yang dibawa oleh Sky Rising token untuk memudahkannya bergerak di sekitar Sekte. Sambil merenung diam-diam di dalam hatinya, Ji Tianxing buru-buru menerima botol diok putih dan token pengangkatan langit dan membungkuk kepada Cu Tianxing untuk berterima kasih padanya. Terima kasih atas hadiahnya, pemimpin Sekte. Murid ini akan berkultivasi dengan rajin dan tidak mengecewakan Sekte. Mem, bagus sekali. Cu Tianxing menganggup dan mendorongnya dengan ekspresi bersyukur. Dengan kekuatanmu di alam energi sejati, kamu dapat membantu Yun Yao menyelesaikan misi dan melarikan diri dari gua iblis hidup-hidup. Ini sangat langka. Itu juga membuktikan bahwa bakatmu luar biasa dan masa depanmu cerah. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengendur. Kamu harus rajin berkultivasi dan memasuki tempat suci di masa depan untuk menjadi andalan Sekte. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi harapanku padamu. Ji Tianxing tahu bahwa ini bukanlah kata-kata sopan yang digunakan pemimpin Sekte untuk menyemangati murid biasa. Sekte pemimpin Cu Tianxing jelas memiliki harapan yang tinggi untuk dia dan bahkan mungkin mempercayakan dia dengan tugas-tugas penting di masa depan. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing mengucapkan terima kasih lagi dan kemudian meninggalkan Sky Rising Hall. Setelah meninggalkan Crimson Cloud Peak, dia melihat bahwa hari masih pagi, jadi dia tidak kembali ke Wind Cloud Courtyard. Sebaliknya, dia langsung pergi ke puncak gunung untuk bersembunyi. Setelah misi ini, Ji Tianxing menyadari bahwa dia tidak mengenal daerah lain di luar wilayah Tianchen. Selain wilayah Tianchen, dia tidak tahu tentang wilayah lain atau situasi seluruh benua. Jika dia ingin cepat memahami berbagai wilayah dan seluruh benua, cara tercepat tentu saja membaca dan berkonsultasi dengan buku sejarah. Tempat suci dalam di puncak gunung adalah area terlarang. Ji Tianxing tidak memiliki kualifikasi untuk masuk di masa lalu. Sekarang, itu berbeda. Dengan token pengangkatan langit di tangannya, dia bisa masuk dan keluar dari semua tempat penting di sekte sesuka hati. Tempat suci dalam berbeda dari Pavilion Seni Beladiri Pavilion Seni Beladiri dipenuhi dengan teknik budidaya seni beladiri, serta resep dan manual rahasia untuk studi lain-lain. Namun, tidak ada teknik kultivasi atau manual rahasia di perpustakaan. Yang ada hanyalah berbagai buku sejarah, biografi, dan dokumen kuno. Sekte pengangkatan langit adalah sekte kuno dengan sejarah ribuan tahun. Itu paling memperhatikan warisan dan warisan. Oleh karena itu, perpustakaan sekte sky rising dapat dikatakan sebagai perpustakaan terbesar dan terlengkap di wilayah Tianchen. Ada ratusan ribu buku di seluruh perpustakaan. Mereka berisi semua jenis pengetahuan dan informasi aneh, dari astronomi dan geografi hingga adat istiadat setempat dan sebagainya. Tidak ada yang tidak dikandungnya. Ketika Ji Tianxing memasuki perpustakaan, dia dihentikan oleh diakon berjubah hitam yang menjaga pintu. Dia mengeluarkan token pengangkatan langit dan menyerahkannya kepada diakon berjubah hitam. Diakon berjubah hitam tertegun di tempat. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Diakon berjubah hitam tahu betul bahwa hanya ada enam murid di seluruh sekte yang memiliki token pengangkatan langit. Mereka semua jenius elit di inner sanctum. Ji Tianxing hanyalah seorang murid outer sanctum, tapi dia sebenarnya memiliki token pengangkatan langit. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika bukan karena tanda khusus master sekte pada token pengangkatan langit yang tidak dapat direplikasi, diakon berjubah hitam bahkan akan meragukan keaslian token ini. Setelah diakon berjubah hitam melepaskannya dengan ekspresi rumit, Ji Tianxing memasuki perpustakaan dan mulai membolak-balik berbagai buku sejarah dan biografi. Dia bolak-balik melalui deretan rak buku untuk beberapa saat sebelum menemukan dua buku. Dia duduk di depan meja dekat jendela dan membacanya dengan serius. Salah satu bukunya adalah Sejarah Umum Benua Tianxuan. Itu terutama berbicara tentang perubahan sejarah dan geografi Benua Tianxuan selama 3000 tahun terakhir. Buku lainnya adalah Nine Regions Wind and Cloud Records. Itu menulis tentang seribu tahun perubahan di sembilan wilayah Benua Tianxuan, serta berbagai cerita aneh. Bagi murid-murid Inner Sangtum lainnya, kedua buku ini sangat biasa dan tidak menarik minat mereka sama sekali. Namun, bagi Ji Tianxing, yang tidak pernah berhubungan dengan informasi seperti itu, itu baru dan menarik. Perpustakaan itu sunyi, sinar matahari bersinar melalui jendela ke atas meja, menyinari wajahnya yang serius dan fokus. Saat ini, seorang gadis muda cantik berbaju hijau berjalan ke daerah Tibet. Ketika dia melirik Ji Tianxing yang sedang fokus membaca di dekat jendela, dia terkejut. Kemudian, senyum tipis muncul di bibirnya. 166. Ji Tianxing asyik membaca buku, Sejarah Umum Benua Tianxuan. Melalui buku ini, dia mengerti bahwa di dunia seni bela diri yang luas ini, terdapat banyak benua yang luas. Benua Tianxuan hanyalah salah satu dari benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia seni bela diri, sebuah tempat kecil. Di benua Tianxuan, ada beberapa hingga selusin wilayah di masing-masing dari empat arah mata angin. Seluruh benua memiliki total lebih dari empat puluh wilayah. Di bagian selatan benua, ada sembilan wilayah besar, dan wilayah Tianxuan hanyalah salah satunya. Ji Tianxing juga memahami dari buku bahwa benua Tianxuan tidak hanya memiliki manusia, tetapi juga sejumlah kecil ras lain, seperti klan iblis dan klan iblis. Meskipun sebagian besar penampilan klan iblis sangat aneh, dan kebanyakan dari mereka sangat licik dan licik. Tetapi klan iblis memahami sifat manusia, dan banyak dari mereka yang baik hati dan memiliki hubungan dekat dengan manusia, dan sering berpindah-pindah di wilayah manusia. Klan iblis berbeda, mereka pada dasarnya adalah ras yang haus darah, dan suka bertarung dan membunuh. Tidak hanya manusia membenci klan iblis sampai ke intinya, tetapi bahkan klan iblis melihat mereka sebagai musuh bebu yutan mereka. Oleh karena itu, klan iblis adalah musuh publik dari semua ras, dan tidak memiliki tempat tinggal di benua itu, dan hanya bisa bersembunyi di dunia bawah tanah, berjuang di ambang kematian. Setelah membaca Sejarah Umum Benua Tiansuan, Jitiansing akhirnya memiliki pemahaman tertentu tentang geografi dan situasi benua tersebut. Selain itu, dia juga memahami banyak legenda kuno, dan melihat banyak nama seniman bela diri. Kenshin adalah salah satunya. Dalam buku ini, banyak tinta digunakan untuk menggambarkan legenda Dewa Pedang. Menurut catatan buku, Kenshin berkuasa seribu tahun yang lalu. Dia hanya menggunakan 20 tahun singkat untuk tumbuh dari seorang seniman bela diri yang tidak dikenal ke puncak benua, dan namanya mengguncang benua Tiansuan, dan dia memiliki kualifikasi untuk mencapai negara abadi. Jitiansing asik dengan buku itu ketika dia mendengar suara seorang gadis muda yang jelas dan merdu. Tiansing, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mendengar suara yang akrab ini, Jitiansing menoles secara naluriah, dan melihat Suansuan, yang mengenakan gaun hijau panjang dan memiliki temperamen yang lembut, berjalan dengan anggun. Dia langsung tersenyum dan menyapa Suansuan. Junior Sister Suansuan, kebetulan sekali. Apakah Anda di sini untuk membaca juga? Itu benar. Suansuan menganggupkan kepalanya dan berjalan untuk duduk di depannya. Gerakannya anggun dan halus. Dia melirik kedua buku di tangan Jitiansing dan terkejut. Tiansing, bagaimana kamu tahu buku-buku ini? Dari sudut pandang Suansuan, ada ratusan ribu buku di perpustakaan, dan tampaknya berisi semua jenis rahasia seni bela diri dari benua langit yang mendalam. Secara umum, alasan para murid memasuki perpustakaan untuk membaca adalah untuk menyelidiki semua jenis rahasia dan mencari petunjuk yang relevan. Jitiansing, di sisi lain, sebenarnya memegang dua biografi sejarah dan membacanya dengan penuh minat. Ini hanya membuang-buang waktu. Menghadapi Suansuan yang murni dan baik hati, Jitiansing tidak menyembunyikan apapun. Dia tersenyum dan menjelaskan, saya tidak tahu banyak tentang berbagai wilayah di benua ini. Saya bahkan tidak tahu banyak tentang situasi di wilayah bintang surgawi. Saya bahkan tidak tahu banyak tentang beberapa sekte besar di alam bintang kuno. Itu sebabnya saya ingin membaca beberapa buku untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang itu. Perlakukan saja itu untuk memperluas wawasan saya. Suansuan menganggup dan tersenyum tipis. Sebenarnya, saya tidak pernah meninggalkan wilayah bintang surgawi, jadi saya tidak tahu banyak tentang berbagai wilayah di benua ini. Namun, saya tahu banyak tentang wilayah bintang surgawi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang situasi di wilayah bintang surgawi, saya dapat membantu Anda. Karena Suansuan bersedia menjelaskan, Jitiansing secara alami tidak dapat meminta apapun lagi. Dia tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada saudari Suansuan. Tiansing, kamu terlalu sopan. Suansuan mengungkapkan senyum tipis dan mengedipkan matanya yang besar dan jernih. Baiklah, tanyakan apapun yang ingin kamu ketahui. Jitiansing berpikir sejenak dan bertanya, Suansuan, ceritakan tentang delapan sekte besar di alam bintang kuno terlebih dahulu. Suansuan sedikit menganggup dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, di wilayah bintang surgawi, ada kekuatan seni bela diri sebanyak jumlah bulu pada lembu. Setidaknya ada sepuluh ribu sekte seni bela diri dari semua ukuran. Namun, kekuatan terkuat, sekte yang memiliki dasar dan warisan, hanyalah delapan sekte besar. Hanya delapan sekte besar yang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam bintang kuno, tanah suci seni bela diri. Sekte pilar langit kami adalah sekte berusia seribu tahun dan kepala dari delapan sekte besar. Kekuatan dan fondasi kami adalah yang terkuat. Tujuh sekte lainnya adalah sekte Tianjian, sekte sembilan bintang, sekte enam harmoni, sekte seribu musim gugur. Kekuatan dan fondasi ketujuh sekte ini lebih lemah dari sekte pilar langit kita. Namun, sekte Tianjian adalah yang terkuat di antara tujuh sekte dan selalu menjadi lawan yang tangguh dari sekte kami. Mendengar suan-suan menyebutkan sekte Tianjian, Jitiansing memikirkan dua murid sekte Tianjian yang pernah dia temui sebelumnya. Mengingat kata-kata dari dua murid sekte Tianjian, dia tidak bisa tidak bertanya pada suan-suan, saudari junior suan-suan, saya mendengar bahwa sekte Tianjian dan sekte kami selalu berselisih. Kedua sekte itu bahkan menyetujui beberapa turnamen gunung naga. Apa yang terjadi? Senyum di wajah suan-suan menghilang dan dia berkata dengan serius, itu benar. Sekte Tianjian dan sekte kita memang berselisih. Perselisihan telah berlangsung selama 300 tahun. Patriark dari sekte Tianjian juga merupakan sosok yang berpengaruh seribu tahun yang lalu. Sama seperti patriark sekte kami, dia menerima bimbingan dari ahli dunia lain dan memperoleh peluang besar. Seratus tahun setelah sekte kami didirikan, patriark dari sekte Tianjian akhirnya memahami arti sebenarnya dari pedang dao dan mencapai alam asal surga. Baru kemudian dia mendirikan sekte Tianjian dan mewariskan pedang dao. Alam asal surga, Jitiansing tercengang dan berpikir dalam hati, saya pernah mendengar tentang dunia ini ketika saya berada di Azure Cloud Nation. Namun, bangsa awan Azure tidak pernah memiliki pembangkit tenaga listrik setingkat ini, jadi kupikir alam asal surga hanya ada dalam legenda. Saya tidak berharap bahwa akan ada pembangkit tenaga listrik alam asal surga di antara delapan sekte besar alam bintang kuno. Suan-Suan menganggup dan berkata, itu benar. Hanya pembangkit tenaga listrik alam asal surga yang dapat terbang dan melakukan perjalanan ke benua Tianjian. Mereka juga dapat mendirikan sekte mereka sendiri dan menguasai suatu wilayah. Namun, Tianxing, jangan heran. Sekte kami memiliki dua pembangkit tenaga alam asal surga sekarang. Itulah mengapa sekte kami dapat tetap berada di puncak delapan sekte besar. Ji Tianxing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Saudari Junior Suan-Suan, silakan lanjutkan. Suan-Suan melanjutkan, sekte Tianjian mewariskan pedang dao. Setiap murid di sekte memiliki aura pembunuh. Itulah mengapa kekuatan sekte tumbuh semakin kuat. Seperti kata pepatah, dua harimau tidak bisa hidup di satu gunung. Sekte Tianjian telah lama mendambakan tahta sekte kami dan mencoba menggantikan kami dan mengendalikan wilayah Tianchen. Selama 300 tahun terakhir, sekte Tianjian dan sekte kami terus-menerus berkonflik. Mereka sering memperebutkan sumber daya seperti Feneroh, Feneroh, Tambang Roh, dan Kebun Herbal. Namun, kekuatan antara delapan sekte besar itu rumit. Sekte Tianjian dan sekte kita harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung secara terbuka. Oleh karena itu, kedua sekte telah membuat berbagai perjanjian dan kompetisi. Pemenang kompetisi akan menentukan kepemilikan beberapa wilayah. Adapun turnamen Gunung Naga yang Anda sebutkan, itu adalah kompetisi yang diadakan setiap tiga tahun untuk kepemilikan Gunung Naga. Sekte Tianjian dan sekte kita adalah sama. Mereka merekrut sekelompok murid baru setiap tiga tahun. Murid baru dapat berpartisipasi dalam turnamen Gunung Naga di bulan ketiga setelah bergabung dengan sekte tersebut. Jika murid sekte kita menang, Gunung Naga akan menjadi milik sekte kita selama tiga tahun ke depan. 167. Ji Tianxing mendengarkan dengan penuh perhatian saat Suan-Suan berbicara tentang turnamen Gunung Naga. Setelah mendengar kata-kata Suan-Suan, dia mengerutkan kening saat pandangan serius melintas di matanya. Junior sister Suan-Suan, jadi hanya murid luar baru yang dapat berpartisipasi dalam turnamen Gunung Naga, kan? Itu benar, Suan-Suan mengangguk. Di setiap turnamen Gunung Naga, sekte kami dan sekte Tianjian akan mengirim tiga murid untuk berpartisipasi dalam turnamen. Ketiga murid ini semuanya berasal dari sekte Feng Yun. Ji Tianxing tidak terkejut dengan ini. Murid-murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte selama tiga bulan tidak banyak berkembang. Tentu saja, para jenius dari sekte Feng Yun lebih kuat. Dia merenungkan dalam hatinya dan bertanya, Saudari Suan-Suan, tempat seperti apa Gunung Naga itu? Mengapa sekte Tianjian dan sekte kami memperbutkannya? Suan-Suan menatapnya dan menjelaskan sambil tersenyum, Gunung Naga terletak 300 mil di utara sekte kami. Itu berada di perbatasan antara sekte kami dan sekte Tianjian. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, seekor Naga Suci hidup di alam kuno bintang dan berkultivasi di gunung itu. Naga ilahi berkultivasi di gunung selama ribuan tahun dan mencapai kesuksesan besar. Kemudian, dia terbang menjauh. Gunung itu dinodai oleh aura Naga Suci selama ribuan tahun dan menjadi tanah harta karun. Fena mineral lahir di gunung dan menghasilkan semua jenis biji untuk alat pemurnian, serta permata berharga dan batu roh. Bunga dan pohon di gunung juga tercemar dengan spiritualitas dan menjadi bunga spiritual dan tumbuhan spiritual, menjadikan gunung Naga sebagai taman herbal spiritual alami. Mendengar ini, Ji Tianxing tiba-tiba mengerti. Jadi begitu. Ada urat mineral di dalam gunung Naga dan kebun herbal spiritual alami di luar. Ini memang tanah harta karun. Tidak heran sekte Tianjian ingin bersaing dengan sekte kami. Suan-Suan tersenyum dan berkata, meskipun gunung Naga sangat berharga, ada banyak tanah harta karun serupa di alam kuno bintang. Faktanya, sekte kami dan sekte Tianjian bersaing untuk lebih dari sekadar gunung Naga. Ada banyak tanah harta karun lainnya. Murid-murid dalam dari dua sekte berpartisipasi dalam turnamen musim semi-surgawi setiap beberapa tahun untuk bersaing memperebutkan harta karun musim semi-surgawi yang lebih berharga. Namun, hanya kakak tertua dan beberapa lainnya yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi musim semi-surgawi. Ji Tianxing tidak bertanya lagi. Dia hanya diam-diam mencatat masalah ini. Setelah itu, dia mengobrol lama dengan Suan-Suan dan menanyakan banyak pertanyaan tentang wilayah Tianchen. Suan-Suan sangat sabar dan menjawab setiap pertanyaan untuknya secara detail, membuatnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasi di wilayah bintang surgawi. Tanpa sadar, hari sudah sore, dan matahari akan segera terbenam. Ji Tianxing dan Suan-Suan berjalan keluar dari gua berdampingan dan melambaikan tangan di pintu masuk. Setelah kembali ke kediamannya di Tempes Kourtyar, Ji Tianxing memasuki ruang rahasia dan mulai mengedarkan energinya untuk mengobati lukanya. Di permukaan, dia tampak dalam kondisi baik dan tidak ada luka yang terlihat jelas. Namun, kenyataannya, organ dalamnya telah terluka parah oleh telapak tangan Blut Moon Infanta beberapa kali. Ji Tianxing duduk bersila di ruang rahasia dan mengeluarkan dua botol giyok putih kecil dari kantong Sutra 100 harta karunnya. Di antara mereka ada botol batu giyok putih kecil berisi tiga pil embun. Ini adalah pil yang luar biasa yang diberikan Master Sekte Chu Tianxing kepadanya. Botol kecil lainnya berisi pil rahasia emas mistik, yang merupakan hadiah yang dia terima dari penilaian akhir bulan lalu. Sebelumnya, dia hanya minum satu pil dan menyimpan yang lain. Saya akan meminum deu pil terlebih dahulu untuk mengobati luka dalam saya. Setelah luka saya sembuh, saya akan mengedarkan energi saya dan berkultivasi selama beberapa hari, berusaha untuk meningkatkan kekuatan saya ke tingkat yang lain. Setelah perjalanan ke Gua Iblis, Ji Tianxing secara pribadi mengalami krisis hidup dan mati dan juga menyaksikan kekuatan menakutkan dari ahli inti primordial. Di depan Demones dan Hyprius yang kuat, dia sangat merasakan kelemahannya sendiri. Dia diam-diam mendesak dirinya untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin sehingga dia bisa memiliki kualifikasi untuk melawan klan Iblis dan mencari bet bintang surgawi dan keberadaan leluhur klanji. Setelah itu, Ji Tianxing meminum deupil dan mulai mengedarkan energinya untuk mengobati lukanya. Begitu pil memasuki tenggorokannya, itu berubah menjadi aliran energi yang sejuk dan lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan secara alami mengalir melalui meridiannya. Ji Tianxing dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran energi dingin dari deupil mengandung kekuatan obat yang luar biasa. Namun, kekuatan obat itu tidak sedikit pun kuat dan sombong. Itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Sebaliknya, itu sangat nyaman. Ketika kekuatan obat yang agung mengalir melalui meridiannya dan melonjak ke organ dalamnya, sensasi terbakar dan rasa sakit di organ dalamnya segera menghilang ke udara tipis. Dalam sekejap mata, dia sama sekali tidak merasakan sakit, seolah-olah dia belum pernah terluka sebelumnya. Efek penyembuhan ajaib seperti itu membuat Ji Tianxing agak terkejut. Dia berpikir, efek dari deupil ini benar-benar ajaib. Ini jauh melampaui pil obat bermutu tinggi kelas hitam biasa. Aku khawatir deupil ini adalah pil obat kelas tak tertandingi yang secara pribadi disempurnakan oleh spirit medicine elder, kan? Kurasa hanya Yun Yao, Bai Wu Chen, dan para jenius elit yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan pil roh ini. Saat rasa sakit di tubuhnya berkurang, efek obat dari deupil juga dengan cepat menyembuhkan lukanya. Dia buru-buru mengumpulkan pikirannya dan fokus untuk mengedarkan energinya untuk mengobati luka-lukanya. Waktu berlalu dengan tenang, suatu malam berlalu dengan sangat cepat. Ji Tianxing mengedarkan energinya untuk mengobati lukanya sepanjang malam. Keesokan paginya, luka-lukanya sebenarnya 80% sembuh. Dan kekuatan obat deupil itu hanya sekitar 50% yang dikonsumsi. Itu masih terus mengalir di dalam tubuhnya. Efek obat yang luar biasa dari deupil benar-benar membuatnya merasa takjub. Ji Tianxing tidak mengakhiri kultivasinya. Dia terus menyempurnakan kekuatan obat deupil untuk memulihkan luka-lukanya. Beberapa jam kemudian, luka-lukanya pada dasarnya sembuh. Tapi kekuatan obat deupil masih tersisa. Agar tidak menyanyiakan kekuatan obat-obat roh, dia meminjam kekuatan obat deupil embun untuk mengedarkan energi dan mengolahnya, terus meredam urat pedang di dalam tubuhnya. Sebelumnya, Ji Tianxing sudah memiliki kekuatan true element realm 7 level. Dari 9 meridian utama, 3 sudah ditempa menjadi urat pedang. Dia meminjam kekuatan obat sisa deupil dan mengedarkan energinya untuk berkultivasi selama 2 hari lagi. Dia benar-benar mengeluarkan urat pedang keempat. Meridian biasa berwarna merah tua, menyerupai serangkaian lorong tak berbentuk. Adaki esensi sejati yang mengalir di dalam lorong. Tapi setelah meridiannya ditempa menjadi urat pedang, warnanya menjadi emas gelap. Vena pedang tidak hanya lebih kuat dan lebih tangguh dari meridian biasa, mereka juga bisa mengandung esensi sejati yang lebih tak terbatas. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara sungai besar dan sungai kecil. Hanya sisa kekuatan obat deupil yang benar-benar bisa membantuku meredam urat pedang. Ini terlalu tak terbayangkan. Ji Tianxing sangat karena hatinya agak bersemangat dan penuh harap. Karena itu masalahnya, maka sebaiknya aku mengkonsumsi dua pil embun yang tersisa dan meminjam kekuatan obat yang kuat untuk terus mengeluarkan beberapa urat pedang lagi. Oleh karena itu, dia menelan dua pil embun yang tersisa ke dalam perutnya. Pil embun berubah menjadi aliran udara dingin yang luas dan kuat, melonjak dan melonjak di dalam tubuhnya, samar-samar mengeluarkan suara sungai yang bergelombang. Dia berkonsentrasi dengan sepenuh hati untuk menempana di pedang, memasuki keadaan yang benar-benar terlupakan. Matahari dan bulan terbit dari timur dan terbenam di barat. Waktu berlalu dengan tenang. Tiga hari, empat hari, lima hari berlalu. Pada saat Ji Tianxing benar-benar menyempurnakan kekuatan obat dari dua pil embun, sudah sembilan hari kemudian. Pada saat ini, dia benar-benar berhasil meredam empat urat pedang lagi. Dia memiliki total delapan urat pedang. Kekuatannya juga meningkat beberapa kali. Dia hanya setengah langkah dari alam pemahaman mistik. 168. Setelah menyelesaikan kultifasinya, Ji Tianxing berjalan ke sudut ruang rahasia dan berdiri di depan pilar batu psikis. Ada pilar batu psikis di ruang rahasia murid halaman Feng Yun, yang digunakan untuk menguji kekuatan mereka. Ji Tianxing dapat merasakan bahwa dia telah mencapai puncak alam energi sejati. Dia hanya setengah langkah dari alam pemahaman mistik. Dia hanya perlu menyempurnakan SWOT FEIN terakhir. Namun, dia harus menggunakan pilar batu psikis untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menekannya pada pilar batu psikis. Embryo pedang di tubuhnya melepaskan kekuatan inti sejati yang kuat yang mengalir ke pilar batu psikis melalui telapak tangannya. Segera, garis hitam pada pilar batu bereaksi dan beberapa sinar merah menyala. Satu, dua, tiga, sembilan sinar cahaya. Saya telah mencapai tingkat kesembilan dari alam energi sejati. Seperti yang aku duga, selama aku menyempurnakan pembuluh darah utama terakhir menjadi pembuluh darah pedang, aku bisa mencapai alam pemahaman mistik. Jitiansing menarik tangannya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan bergumam, saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama sembilan hari dan melompat dari tingkat ketujuh alam energi sejati ke tingkat kesembilan. Ini adalah efek magis dari Deupil. Namun, kultivasi seni bela diri perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba akan menyebabkan fondasi seni bela diri menjadi tidak stabil, dan pencapaian saya di masa depan akan terbatas. Aku harus mengambil eliksir rahasia emas hitam lagi untuk memperkuat dan menyempurnakan kekuatan inti sejatiku dan memperkuat fondasi seni bela diriku. Meskipun Jitiansing baru berusia 17 tahun, dia berpengalaman dalam seni bela diri dan tidak serakah. Pertemuan dan bahaya baru-baru ini membuatnya lebih tenang dan pendiam. Dia tidak sombong atau gegabuh. Selanjutnya, Jitiansing mengambil Dark Gold Secret Eliksir dan berkultivasi selama beberapa jam untuk menstabilkan fondasi seni bela dirinya. Dia tidak berhenti berkultivasi sampai matahari terbit dan keluar dari ruang rahasia. Pada saat ini, murid-murid lain dari halaman Feng Yun sudah keluar dari kamar mereka. Mereka berkumpul di halaman berdua atau bertiga, mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Melihat Jitian keluar dari ruangan, semua murid tertegun sejenak dan melemparkan tatapan aneh padanya satu demi satu. Semua orang menatapnya sejenak, lalu mulai saling berbisik. Di bawah pohon beringin besar, Gu Jianming, Ye Changsheng, dan yang lainnya saling berbisik dengan ekspresi aneh. Jitian Singh, bocah ini, benar-benar sombong. Cek, 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 orang ini belum muncul selama setengah bulan. Kupikir dia telah meninggalkan Storem Kaurtyar. He he, Dekan Han berulang kali menyuruh semua orang untuk berlatih keras, dan bocah ini masih berani menghilang selama setengah bulan. Sungguh berani. Dalam setengah bulan ini, Dekan Han telah mengajar di aula utama setiap pagi, mengajari semua orang dao formasi aray. Jitian Singh, bocah ini, sebenarnya bahkan tidak menghadiri satu kelas pun. Di meja batu di samping sumur kuno, Yi Mo dan Si Jingcheng sedang berdiskusi dengan seringai di wajah mereka. Dia terlalu sombong. Kamu pikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu mendapat juara pertama dalam tes alkimia bulan lalu. Kamu sangat sombong sehingga tidak ada obatnya. Huff, Jitian Singh seharusnya menjadi murid paling sombong di halaman badai, bukan? Hari ini adalah kuis tengah bulan. Nanti, Dekan Han akan menguji semua orang. Jitian Singh bahkan tidak menghadiri satu kelas pun. Aku ingin melihat bagaimana dia berakhir hari ini. He he, tempat pertama bulan lalu akan dihukum hari ini. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Di sudut halaman, Lu Mingyang juga berhenti menyapu. Dia memegang sapu dan menatap Jitian Singh dengan ejekan. Jitian Singh? Oh, Jitian Singh. Kamu terlalu puas diri. Dalam kuis tengah bulan hari ini, kamu pasti akan kalah dan menjadi bahan tertawaan. Aku akan memanfaatkan ini untuk menjadi terkenal dan menempati posisi pertama. Huff, meskipun Jiling diusir dari sekte, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jitian Singh berdiri di bawah atap di pintu masuk. Melihat ekspresi rumit dari delapan murid, dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah ada yang salah dengan otak orang-orang ini? Saya tidak melakukan apa-apa. Mengapa mereka semua begitu iri padaku? Pada saat ini, pintu sebelah terbuka. Ni Hao berjalan keluar ruangan dan berdiri di bawah atap untuk meregangkan tubuh. Jelas, dia juga baru saja selesai berkultivasi. Dia menoleh dan melihat Jitian Singh. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kemudian, dia berjalan ke sisi Jitian Singh dan berkata dengan senyum main-main, Kakak Ji, Oh Kakak Ji, kemana saja kamu selama setengah bulan terakhir. Mengapa Anda tidak pernah menunjukkan wajah Anda sekalipun? Jitian Singh mengangkat alisnya dan tersenyum, saya benar-benar terlalu sibuk sebelumnya. Setelah menangani beberapa masalah, saya mengasingkan diri untuk berkultivasi selama beberapa hari. Saya tidak menyangka bahwa setengah bulan akan berlalu dalam sekejap mata. Ni Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan nada tak berdaya, Kakak Ji, dalam setengah bulan terakhir, kamu bahkan belum menghadiri kelas di Akon Han. Semua murid lain membicarakanmu di belakangmu. Jitian Singh melirik kedelapan murid di halaman dan mencibir dengan jijik, he he, mereka semua adalah sekelompok penjahat teduh yang hanya tahu bagaimana menyakiti orang lain di belakang mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ni Hao menganggup dan menepuk pundaknya, bagus kalau saudara Ji mengerti. Jangan khawatir tentang mereka. Namun, hari ini adalah ujian tengah bulan. Dekan Han akan menguji semua orang hari ini. Kakak Ji, kamu harus berhati-hati. Orang-orang itu menunggu untuk melihat Anda membodohi diri sendiri. Jitian Singh sedikit mengernyit saat seringai menghina muncul di wajahnya. Penjahat teduh ini ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Bermimpilah. Ni Hao langsung tertawa dan mengacungkan jempolnya. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, gerakannya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Segera, bel berbunyi di aula utama. Murid-murid di halaman semua menghentikan diskusi mereka dan bergegas menuju aula utama. Jitian Singh juga berjalan ke aula utama bersama Ni Hao. Ekspresinya tenang dan matanya mengandung sedikit kepercayaan diri. Meskipun dalam setengah bulan terakhir, dia bahkan tidak menghadiri satupun kelas Arai. Namun, dia sudah memiliki dasar dalam Arai Dao dan sangat berbakat. Setelah bimbingan siang uji, pencapaian Arai Daonya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak mahir dalam Arai Dao, tidak masalah baginya untuk lulus ujian Han Kyu Seng. Tentu saja, sebelumnya ketika dia membantu Yun Yao dalam menjalankan misi, dia mengalami serangkaian krisis hidup dan mati. Dia sangat memahami pentingnya pencapaian Arai Dao. Dia juga sangat memahami niat baik Han Kyu Seng. Arai Dao terkait erat dengan seniman bela diri. Ketika seniman bela diri menjelajahi dunia, mereka dapat menggunakan Arai Dao kapan saja dan dimana saja. Pada saat-saat kritis, mereka bahkan bisa menyelamatkan hidup mereka. Dia diam-diam telah memutuskan bahwa setelah ujian hari ini, dia akan bekerja lebih keras untuk mempelajari Arai Dao dan meningkatkan pencapaian Arai Daonya. Setelah beberapa saat, Ji Tian Sing dan para murid berkumpul di aula utama. Han Kyu Seng dan Du Wu juga memasuki aula utama. Han Kyu Seng berjalan ke kursi utama dan menatap semua orang dengan tatapan bermartabat. Dia berkata dengan nada serius, setengah bulan telah berlalu. Saya yakin setiap orang telah berkultivasi dengan rajin dan sudah mulai. Hari ini, saya ingin menguji hasil studi Anda dalam setengah bulan terakhir. Saya ingin melihat apakah Anda telah berkultivasi dengan rajin. Untuk tes ini, saya tidak akan mengajukan pertanyaan apapun. Saya akan membiarkan Anda menjawabnya. Kursi ini telah menyiapkan formasi besar penyempurnaan tingkat rendah tingkat mendalam untuk menguji kalian semua. 169. Mendengar kata-kata Han Kyu Seng, wajah para murid berubah. Mereka semua mengira Han Kyu Seng akan mengajukan pertanyaan di depan semua orang seperti yang dia lakukan di kuis bulan lalu. Untuk alasan ini, mereka telah mendengarkan kelas setiap hari selama setengah bulan dan telah menghafal dua buku tebal tentang formasi susunan. Mereka berpikir bahwa mereka telah mempersiapkan diri dengan baik dan bertekad untuk lulus kuis hari ini. Namun, mereka tidak menyangka Han Kyu Seng tidak akan bertanya dan langsung menggunakan formasi arrai untuk mengujinya. Ini hanyalah sambaran dari biru, menyebabkan para murid panik. Untungnya, Han Kyu Seng mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan lantang, namun, semua orang tidak perlu khawatir. Selama kamu belajar dengan rajin selama setengah bulan, kamu akan lulus ujian. Arrai kelas mendalam ini adalah jenis susunan perangkap yang disebut arrai mendalam ibu anak. Ada susunan lain yang lebih kecil dalam susunan yang mengharuskan semua orang untuk mempertimbangkan sebelum mereka dapat dipatahkan. Saya telah menempatkan 10 token identitas dalam formasi mendalam ibu dan anak. Setiap token memiliki nama Anda di atasnya. Yang perlu kamu lakukan adalah memasuki arrai mendalam ibu anak, temukan token identitasmu, dan keluar dari arrai dengan mulus. Setelah mendengar kata-kata Han Kyu Seng, hati semua orang menjadi tenang. Mereka diam-diam berspekulasi tentang misteri arrai mendalam ibu anak. Selanjutnya, Han Kyu Seng dan Du Wu memimpin semua orang keluar dari aula dan ke halaman belakang halaman badai. Di halaman belakang, ada ruang terbuka dengan radius 10 meter. Tanahnya ditutupi dengan lempengan batu perak dan hitam yang diukir dengan berbagai pola dan pola. Sekilas Jitian Sing dapat mengetahui bahwa ada susunan yang diatur di area itu. Seharusnya arrai mendalam ibu anak yang disebutkan Han Kyu Seng. Benar saja, Han Kyu Seng melambaikan tangannya dan menembakkan sinar true essence ke lempengan batu di tanah untuk mengaktifkan Mother Child Profound Array. Swash! Esensi sejati yang kuat meledak dari lempengan batu dan menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, membentuk perisai cahaya putih dengan radius 10 meter. Semua orang menatap perisai cahaya putih dan tidak bisa melihat pemandangan di dalam susunan. Mereka tidak tahu ujian macam apa yang menunggu mereka. Semuanya, batas waktu untuk tes ini adalah 2 jam. Kamu harus menemukan medali identitasmu dalam waktu 2 jam dan berhasil keluar dari formasi. Baru setelah itu kamu akan lulus. Setelah mengatakan itu, Han Kyu Seng membiarkan 10 murid berpencar dan memasuki array mendalam ibu anak dari arah yang berbeda. Swash! 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 Desir! Setelah kilatan cahaya putih, 10 murid semuanya melewati penghalang cahaya putih dan memasuki formasi mendalam ibu anak. Halaman menjadi tenang, hanya menyisakan Han Kyu Seng dan Du Wu. Du Wu mengerutkan kening dan berkata kepada Han Kyu Seng dengan suara rendah, Kakak Han, menurutmu siapa yang bisa merebut tempat pertama dalam ujian ini? Bibir Han Kyu Seng meringkuk menjadi senyuman saat dia berkata dengan percaya diri, saya pikir kemungkinan besar itu adalah Luminyang. Meskipun anak ini diam selama setengah bulan terakhir, dia belum mengungkapkan bakatnya. Tapi aku sudah lama melihatnya. Faktanya, dia sudah mahir dalam dao formasi sebelum dia memasuki sekte. Dia dihukum oleh Ku untuk menyapu lantai selama sebulan, dan hatinya sudah lama dipenuhi amarah dan kebencian. Dia bersumpah untuk merebut tempat pertama dalam ujian bulan ini dan menghilangkan rasa malunya. Jelas, Du Wu juga menyadari hal ini. Dia segera menganggup dan berkata, ya, Luminyang memiliki kekuatan negara pemahaman mistik dan mahir dalam doktrin formasi. Tempat pertama dalam penilaian ini pasti dia. Namun, Jitian Singh, bocah itu, memang menjadi sedikit sombong dalam setengah bulan terakhir. Dia sebenarnya tidak datang ke kelas sekalipun. Arogan, Han Kiyuseng mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum main-main. Bocah ini sepertinya pendiam, tapi dia sebenarnya tenang dan mantap. Dia jelas bukan orang yang sombong. Aku sudah bertanya pada para tetua beberapa hari yang lalu. Bukannya bocah itu tidak sengaja datang ke kelas. Dia hanya keluar untuk membantu Yun Yao dalam menjalankan misi. Du Wu akhirnya mengerti dan tersenyum malu. Haha, jadi aku salah paham dengannya. Kakak Han, kamu lebih memperhatikannya. Namun, bocah ini telah tertunda selama setengah bulan. Aku khawatir dia akan datang terakhir hari ini, kan? Han Kiyuseng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa tidak. Bocah ini sudah akrab dengan lelaki tua dari Great Un Palace. Orang macam apa lelaki tua itu? Dia hanya perlu memberikan sedikit panduan kepada Ji Tiansing, dan itu akan cukup bagi Ji Tiansing untuk lulus ujian. Du Wu berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, pikirannya sama dengan Han Kiyuseng. Mereka berdua merasa bahwa Ji Tiansing memiliki harapan untuk lulus ujian. Adapun Ji Tiansing mendapatkan tempat pertama. Mereka benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Ji Tiansing melihat pemandangan di depannya. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Matanya tajam saat dia mengamati. Setelah memasuki formasi suan ibu anak, dia muncul di platform batu. Ada sembilan anak tangga di bawah platform batu. Di ujung anak tangga ada lorong batu biru selebar 10 meter. Lorong itu dibangun dengan batu biru besar, dan memancarkan Aura Kuno. Seluruh lorong itu panjangnya 100 meter. Di ujung lorong ada pintu batu hitam setinggi 10 meter. Lorong itu tidak sepenuhnya gelap. Di dinding di sisi kiri dan kanan, ada lampu batu vitalitas setiap 10 meter. Itu diterangi dengan cahaya kuning redup. Jitiansing mengamati sejenak dan menyadari bahwa dinding batu biru itu diukir dengan pola dan simbol susunan. Jelas, lorong yang tampaknya sepi dan datar ini dipenuhi dengan susunan dan senjata tersembunyi. Jika dia ingin melewati lorong 100 meter dan mencapai pintu batu hitam di sisi lain, dia harus melalui ujian. Aku satu-satunya di lorong. Sepertinya kita bersepuluh harus melewati lorong batu biru sendirian dan membuka pintu hitam. Karena Dekan Han telah membentuk formasi suan ibu anak ini untuk menguji kita bersepuluh, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Jitiansing menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Kemudian, dia berjalan menuruni tangga dan berjalan menuju lorong batu biru. Ketika kakinya menginjak lantai batu biru lorong, ujian telah dimulai. Lantai batu biru di bawah kakinya dan dinding batu biru di kedua sisi mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Tampaknya beberapa mekanisme telah diaktifkan. Dia berjalan maju dengan hati-hati. Kakinya terus melangkahi lempengan batu biru satu demi satu. Dalam sekejap mata, dia telah berjalan sejauh tiga meter. Tetapi pada saat ini, perubahan aneh terjadi. Kaki kanan Jitiansing menginjak lempengan batu biru. Lempengan itu tiba-tiba tenggelam, menampakkan lubang hitam setebal ember air. Tertangkap basah, kaki kanannya juga tenggelam ke lempengan batu biru. Tubuhnya juga mencondongkan tubuh ke depan, dan dia akan jatuh ke tanah. Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dari pinggangnya. Dia segera meluruskan tubuhnya dan dengan paksa menarik kembali kaki kanannya. Hampir bersamaan dengan dia menarik kaki kanannya, tiga tombak tajam muncul dari lubang hitam dengan suara sua-sua-sua. Hampir saja, jika saya menarik kaki saya sedikit lebih lambat, saya pasti akan tertusuk oleh tombak. Jitiansing mengerutkan kening. Dia mengitari tiga tombak dan terus bergerak maju. Setelah lima langkah, lempengan batu biru yang diinjak kaki kirinya tiba-tiba tenggelam. Kali ini, dia bersiap. Dia segera menarik kembali kaki kirinya dan berdiri kokoh di tempat. Namun, beberapa lubang hitam tiba-tiba muncul di dinding batu di kedua sisinya. Lebih dari sepuluh anak panah tajam ditembakkan dari lubang itu. Hus-hus-hus. Lebih dari selusin anak panah tajam bersiul di udara dan menembak ke arahnya secepat kilat, disertai dengan suara tajam yang menembus udara. Jitiansing dengan tenang melompat mundur lima langkah dan menghindari serangan panah tajam itu. Lebih dari sepuluh anak panah tajam menyapu melewati bahunya dan meleset sehelai rambut. Kekuatan tajam panah memotong kulitnya dengan menyakitkan. Namun, saat dia buru-buru mundur, dia memicu mekanisme lain. Array di kedua sisi dinding diaktifkan. Enam aura pedang merah terbang keluar. Mereka disertai dengan api yang kuat dan menusup ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap aura pedang panjangnya lebih dari satu meter. Mereka seperti manusia hidup dan tampak seperti pedang berharga merah menyala. Mereka juga sangat kuat, sebanding dengan serangan seorang ahli tongsuan. Pada saat kritis ini, Jitian Sing tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju dan mencoba yang terbaik untuk menghindari enam aura pedang yang menyala. Desir-desir-desir. Kenam aura pedang melewatinya, api yang membubung menggulung ujung rambutnya dan menghanguskan lengan jubahnya. 170. Jitian Sing mengerutkan kening saat dia melihat rambut keriting dan lengan bajunya yang terbakar. Tidak mungkin. Ini hanya ujian pertengahan bulan. Mengapa Dekan Han begitu kejam? Kekuatan putaran pertama sudah sangat kuat. Bukankah murid yang lebih lemah itu akan terluka atau bahkan terbunuh? Dia tahu dengan jelas bahwa sinar pedang yang menyala-nyala yang keluar dari kedua dinding itu sangat keras. Itu setara dengan serangan ahli level 4 tongsuan rilem. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan ahli rilem tongsuan level 3. Namun, dia masih dikalahkan oleh sinar pedang yang menyala-nyala. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa jika murid lain memicu mekanisme dan diserang oleh enam sinar pedang yang menyala, bukankah mereka akan berubah menjadi daging panggang? Jitiansing berdiri diam dan mengerutkan kening sambil merenung. Tidak. Bahkan jika saya tidak bisa lulus, delapan murid lainnya pasti akan gagal. Diakon Han hanya ingin menguji kita, bukan mengambil nyawa kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa memaksakan diri melalui terowongan ini. Pasti ada cara untuk memecahkannya. Saya belum mendengarkan pelajaran Diakon Han, tetapi murid-murid lain telah mendengarkan pelajarannya selama setengah bulan. Mereka pasti telah mempelajari cara untuk memecahkannya. Dekon Han hanya ingin menguji apakah mereka rajin belajar. Memikirkan hal ini, Jitiansing memahami maksud Han Kyuseng. Dia mulai mengamati terowongan batu kapur dengan hati-hati, mempelajari pola susunan dan simbol di dinding, dan memikirkan cara untuk memecahkan susunan tersebut. Terowongan batu kapur menjadi sunyi saat waktu berlalu dengan tenang. Jitiansing dengan hati-hati mengamati selama seperempat jam dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Dia merenung selama lima belas menit lagi dan akhirnya menemukan cara untuk memecahkan susunan tersebut. Dia juga membuat penemuan baru. Di permukaan, sepertinya dia perlu menerobos terowongan batu kapur, menghindari berbagai mekanisme, senjata tersembunyi, dan susunan di terowongan, dan akhirnya membuka pintu batu hitam di sisi lain. Namun kenyataannya, dia menemukan bahwa setelah memecahkan susunan di terowongan batu kapur, itu akan membuka terowongan kecil yang sangat tersembunyi. Setelah melewati terowongan kecil itu, dia akan dapat mencapai pusat formasi mendalam ibu anak, yang merupakan tempat penyimpanan 10 token identitas. Memahami hal ini, Ji Tian Xing segera mengungkapkan wajah penuh senyum, dan matanya menjadi lucu. Haha, Dekan Han memang telah berusaha keras. Seperti yang diharapkan dari formasi mendalam ibu anak, masih ada berbagai formasi kecil yang tersembunyi di dalam formasi besar. Hanya orang biasa-biasa saja yang akan melewati lorong batu kapur dan membuka pintu batu hitam. Orang jenius sejati bahkan tidak perlu melewati lorong atau membuka pintu batu. Mereka bisa langsung mencapai pusat formasi. Setelah tertawa pelan beberapa saat, Ji Tian Xing berhenti tertawa dan ekspresinya menjadi serius dan fokus. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa garis emas true essence ke dinding batu biru. Dia mulai memecahkan arai. Sementara itu, di lorong batu biru redup, Imo berjalan dengan percaya diri melalui lorong batu biru, bergegas menuju pintu batu hitam di sisi lain. Dia tidak menyerang secara membabi buta, juga tidak berjalan dalam garis lurus. Terkadang dia maju, terkadang dia mundur, dan terkadang dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Kakinya bergerak dengan cara yang dalam dan misterius, dan dia melafalkan serangkaian langkah. Tiga untuk maju dan satu untuk mundur, enam ke kiri dan lima ke bawah, dua ke alam semesta dan empat ke bumi. Berpura-pura memasuki Zhongyuan secara real time, sambil berpura-pura memasuki yang secara real time. Jelas, Yimo mengikuti serangkaian langkah ini, bergerak maju di lorong batu biru. Setelah seperempat jam yang singkat, dia telah melewati lorong blue stone tanpa memicu satu pun senjata atau mekanisme tersembunyi. Dia telah berhasil tiba di pintu batu hitam. Ketika Yimo berdiri di depan pintu batu hitam, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Hahaha, aku, Yimo, memang jenius. Aku tidak hanya mahir dalam alkimia, tapi aku juga memiliki bakat formasi yang tinggi. Dalam setengah bulan terakhir, saya mendengarkan ceramah Dekan Han setiap hari, dan saya sangat serius dan pekerja keras. Sekarang sepertinya kerja keras saya akan segera terbayar. Saya sangat mungkin memenangkan tempat pertama. Tujuh rumus mendalam yang diakon Han ajarkan adalah rumus universal untuk memecahkan semua jenis formasi. Untungnya, saya memiliki pandangan jauh ke depan untuk menghafal tujuh rumus mendalam dan melafalkannya mundur. Seperti yang aku duga, senjata dan formasi tersembunyi yang dibuat Dekan Han di lorong Blue Estone ini semuanya mengandung misteri dari Seven Profound Formula. Hanya butuh seperempat jam bagi saya untuk membedakan bahwa formasi di lorong ini menggunakan formula mendalam keempat dari tujuh formula mendalam. Saya hanya perlu mengikuti formula-formula mendalam keempat, dan saya dapat dengan mudah lulus. Saya mengagumi kejeniusan dan kecerdasan saya, hahaha. Memikirkan hal ini, Ye Mo menjadi lebih percaya diri, dan wajahnya penuh kepuasan. Dia meraba-raba sejenak di sisi kiri pintu batu hitam, membuka kompartemen rahasia di dinding, dan menemukan roda hitam seukuran telapak tangan. Roda itu berbentuk seperti roda gigi, dan itu adalah mekanisme pembuka pintu hitam itu. Ye Mo tidak ragu untuk memutar mekanisme persneling, dan pintu batu hitam yang tebal dan berat terbuka dengan suara berderit. Desir. Ye Mo tidak berani membuang waktu, dan bergegas keluar dari pintu hitam secepat angin. Saat berikutnya, dia bergegas ke Aula Bundar yang luas, dan dengan cepat berhenti. Dia melihat Aula itu memiliki radius 50 meter, dan dikelilingi oleh dinding batu biru. Di dinding sekitarnya, ada total 10 pintu batu hitam. Selain dia, ada 3 pintu batu hitam lainnya yang telah dibuka. Ada 3 murid berdiri di depan setiap pintu batu, dan seperti dia, mereka melihat sekeliling dengan bingung. Ye Mo mengenali ketiga murid itu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Keyakinan dan kepuasan di hatinya menghilang seketika. Si Jing Cheng, Ni Hao, Wei Jin Hong. Kalian bertiga juga telah menembus bagian itu dan lulus ujian pertama. Dia berpikir bahwa dia adalah orang pertama yang menerobos bagian itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketiga murid itu lebih cepat darinya. Si Jing Cheng, Ni Hao, dan dua lainnya juga melihat Ye Mo, dan segera menunjukkan senyum main-main. Haha, Ye Mo, kamu terlalu lambat, dan hanya bisa menduduki peringkat keempat. Tes pertama sangat mudah, selama kamu menghafal tujuh rumus misterius, kamu bisa lulus. Apa yang mengejutkan tentang itu? Lihat, satu lagi telah lulus ujian pertama. Benar saja, sebuah pintu batu hitam tidak jauh dari sana terbuka, dan seorang murid muda keluar. Dalam seratus nafas berikutnya, semakin banyak pintu batu hitam dibuka, dan satu persatu murid masuk ke aula. Tidak lama kemudian, ada delapan murid di aula. Hanya dua pintu batu yang tidak dibuka, dan Ji Tian Xing serta lalu Ming Yang masih hilang. Melihat ini, beberapa murid menunjukkan ejekan atau ejekan yang menghina, dan mulai berbicara dengan tidak hati-hati. Hahaha, seperti yang kuduga, Ji Tian Xing akan menjadi yang terakhir. Ya, dia bahkan tidak mendengarkan kelas selama setengah bulan, dan kurasa dia bahkan tidak tahu apa itu tujuh rumus misterius. Haha, bulan lalu dia mendapat juara pertama dalam ujian, dan dia sangat sombong sehingga dia tidak tahu siapa dia. Dia bahkan tidak bisa lulus ujian pertama, dan akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Lu Ming Yang juga tidak keluar. Dia menyapu lantai selama setengah bulan, dan otaknya menjadi bodoh, dan dia bahkan tidak bisa lulus ujian pertama. Hahaha, ini konyol. Ji Tian Xing dan Lu Ming Yang, dua pemborosan ini, akan dipermalukan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.